Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi hari ini aku mau coba dekor rumah impianku di Tokaboka Nah yaudah guys, kita langsung cus Oke, jadi rumah impian yang aku pilih adalah rumah kolam renang guys Kenapa? Soalnya aku bisa berenang ya Loh kak, kenapa aku gak yang dua lantai? Enggak guys, itu terlalu besar ya Nanti bersihinnya itu susah, aku mager Jadi satu lantai aja ya Sebelah sini aku itu mau jadiin kamar mandi guys Tentu saja ada ini dong, bathtub Aku tuh suka banget guys, berendam gitu ya kan Eh, kan ada yang kayu, kenapa gak pake yang kayu aja ya? Oke, itu bathtubnya aku ubah jadi yang kayu aja guys Supaya ini ya, back to nature Kembali ke alam Tapi kalau aku itu punya tanaman di kamar mandi Kayaknya tanamannya bakal tanaman palsu ya Kalau tanaman asli, aku takutnya nanti banyak nyamuknya gitu ya guys Aduh, gak mau deh aku mandi diintipin sama nyamuk Satu Dua Iya, kayak gini guys Nah, ini supaya aku itu bisa taruh benda-benda di dalamnya sini guys Kayak contohnya handuk mungkin ya Terus kita kasih cermin ya guys Cerminnya yang cocok itu yang bulat deh kayaknya ya Bulat Nah, yang ini guys Satu Dan dua Lampunya, aku mau coba kasih lampu awan Nyalakan Oke, terang ya Gimana guys, apakah cocok? Apakah kalian suka dengan dekor kamar mandiku yang ini? Hmm, kayaknya ada yang kurang nih guys Jadi aku bakal kasih tanaman lagi ya Di atasnya Closet Yes Terus aku juga bakal kasih rak mini lagi Rak kayu kecil Hmm, kayaknya ini deh Oh, terlalu besar guys Nah, ya ini maksudku ya Nice Aku gak tau itu apa guys Tapi terlihat estetik ya Jadi aku bakal taruh di situ aja ya Ini pink kurang cocok nih guys warnanya ya Jadi aku bakal tuker Aku ganti sama yang matching nih Kamar mandinya sangat-sangat simple Kita pindah ke sebelah sini guys Aku mau jadikan ini sebagai kamar tidur Pertama-tama aku bakal kasih ini guys Ya, terus baru aku tambahin sama rak-rak kayu lainnya Nah, sudah selesai Di depan rak-rak ini guys Kita bakal kasih tempat tidur Tempat tidurnya aku mau ya ini Yang putih-putih Ya ampun, aku jadi mirip keke ya guys Aku suka putih-putih Walaupun warna favoritku itu warna pink Tapi kalau soal perabotan guys Aku itu suka banget sama warna putih Putih coklat Soalnya estetik Nah, kayak gini kan bagus Gimana guys Lanjut, di atasnya rak guys Itu aku mau kasih ini ya Hmm, kayak semacam papan Papan ini tuh buat aku bisa nempel-nempelin foto Nah, aku butuh kamera dulu nih Foto-foto Nah, ini guys foto-fotonya ya Haa, kayak gini maksudku Kan lucu ya kan Foto-foto polaroid Kita tempel disini Super cute Ada radio Terus juga ada ini guys Buat aku main game ya Hmm, kalau nggak main game sehari aja Itu rasanya gatel guys Jadi aku butuh game Hmm, kurang ini guys Kurang karpet ya Masa di kamarku itu nggak ada karpet? Hmm, aku mau karpetnya warna putih Nah, ini guys Terlihat nyaman ya Sepertinya aku butuh rak lagi di sebelah sini guys Nah, kalau ya sebelah sini Itu aku mau jadikan tempat buat rekaman ya Recording Terus aku mau kasih tira Kita tutup Yap, kayak gini guys Ini biar makin ribet Kalau semakin ribet Semakin banyak dekorasinya Biasanya sih semakin estetik guys Oke, aku butuh kursi warna putih Nah, ini dia guys Uh, mantap ya Kita tinggal kasih monitor Nah, yang bening aja ya guys Sebenernya ada tadi yang pink Cuma nggak matching ya Terus di atasnya Aku bakal kasih rak lagi Kayak gini guys Satu Dua Ini lampunya Cute banget sih guys Aku suka banget Cocok sama warnanya ini ya Oke, ruang recording sekaligus kamarku seperti ini guys Gimana menurut kalian? Ini kenapa kok raknya nyasar di sebelah sini ya? Aduh, kita buang dulu Oh, kurang ini guys Kurang bantal Apa jadinya aku tanpa bantal? Iya, itu dia maksudku Gimana guys? Nyaman ya? Kita pindah ke sebelah sini Ini sih bakal aku jadikan satu ya Ruang tamu Terus juga ruang makan Aku suka banget sama desain kamarku ini guys Semoga kamarku yang asli Nanti bisa seperti ini ya Seestetik ini Oke, aku mau coba Kali ini pakai lampu yang kayu guys Ya ini Nah, ini dia maksudku ya Itu kayak lampu ala-ala lampu tumbler Terus aku mau tutupin Itu dengan rak yang ini Nice Terus TV-nya Aduh, ini mau gak mau Kayaknya TV-nya harus nempel di tembok ya guys Aku sudah menduga Pasti nanti ada yang komentar kayak gini Loh kak, itu TV-nya kebalik gitu Gak apa-apa guys Di toka boka itu Emang Emang seperti ini ya Tidak masuk akal Aku paling suka sama meja ini guys Meja kaca Dulu di rumahku itu ada meja kaca Persis kayak gini guys Tapi karena dulu waktu aku masih kecil Aku sangat-sangat barbar Aku gak sengaja mecahin mejanya ya Hmm Jadi sekarang meja di ruang tamuku itu terbuat dari kayu guys Iya, gara-gara siapa? Gara-gara aku guys Jadi jangan barbar ya di rumah guys Kasih karpet Karpet yang cocok buat ruang ini tuh Karpet batu sih guys Iya, tapi ingat perkataanku Ini bukan batu betulan Itu batunya empuk guys Jadi tidak sakit ya Hmm Apa yang kurang ya? Hmm Sepertinya sudah cukup ya Ruang tamu kurang lebih kayak gini sih Dapur Kulkas-kulkas Kulkasnya yang ini aja Tuh Terus tempat masak nih Nah yang ini dong Meja makan Aku mau pakai meja yang ini Ya, ini bagus banget sih mejanya Putih-putih Oke Kita kasih apa ya guys di situ? Hmm Ini Ya Buat minum teh Minum kopi Terus panci pastinya Hmm Piring-piring-piring ya Piringnya warna pink kayak gini Terus juga ada yang warna ungu Piring kecil Terus juga kasih ini guys Bumbu-bumbu ya Waduh kok direbus bumbunya ya Nah kayak gini deh Dan dapurku sudah selesai guys Dapurnya simple banget ya Kayak gini doang Di bagian depan Nah itu bakal aku jadikan tempat buat berenang Nah biasanya guys Orang-orang Kalau berenang itu Ada shower-nya Kita harus mandi dulu Atau memilas badan dulu Sebelum masuk ke dalam kawaran Aku juga mau kasih sauna disini ya Ya Shower-shower Shower-nya bakal aku taruh di sekitar sini Haa disini guys Terus aku kasih ini guys Kasih rak Kayaknya yang putih cocok deh Nah tuh kan betul Warna putih ini bagus banget guys Terus aku bakal kasih tanaman lagi ya Aduh tanaman dimana-mana Gak apa-apa guys Tanaman itu Bikin mata kita segar ya Hijau-hijau gitu Kita kasih papan selancar Aku gak tau sih ya Apa bisa berselancar di kolam berenang Sepertinya gak bisa Tapi Gak apa-apa Yang penting dicoba dulu guys Aku mau coba kasih ini guys Pegangan Ya Biasanya kan licin ya kan guys Habis mandi itu Atau ini tuh bisa dipakai sebagai tempat buat stretching Kita harus pemanasan dulu sebelum berenang Supaya gak kaku Gak keram gitu guys Kita kasih handuk disini Iya itu bisa dipakai Buat ke sauna Atau habis Bilas-bilas ya kan guys Mau ke kolam berenang Bisa Terus kasih apa lagi ya Oh kasih sabun dan juga shampoo ya Terus di depannya tempat sauna Aku bakal kasih karpet guys Iya supaya tidak kepleset ya Hmm gimana guys Apakah sudah cukup Oke Kurang ya Iya iya Aku setuju Aku setuju guys Jadi aku bakal tambahin lagi ya Itu pagar ku terbuat dari tanaman guys Tetangga mau ngintip Oh gak bisa ya Ketutupan tanaman nih Lihat tuh Banyak kali tanamanku ya Sudah ada tanaman Kita tutupin lagi Sama lampu Lampunya yang putih aja Nah Gini guys Ini sih Sangat-sangat rame ya Oke mari kita nyalakan Gimana guys Kalau kayak gini sih aman ya Mau berenang banget di baju Gak ada yang bakal ngintip Hmm aman-aman Nah sudah selesai nih ya guys Rumah impianku Jadi ini kamar mandinya Iya back to nature Kembali ke alam Ini tuh tempat tidurku Tempat recording Terus ini adalah ruang tamunya Ya Nyambung dengan tempat buat masak Dan terakhir adalah tempat buat berenang Dan juga tempat buat party Iya kalau mau Gimana guys Kalian paling suka Ruangannya mana guys Tulis ya di kolom komentar Oke Sekian video aku Dekor-dekor rumah Impianku di Tokaboka Kalau kalian suka Dua video gue kali ini Jangan lupa guys Diklik tombol like Di share Dan juga di subscribe See you guys Thanks for watching Bye 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 bye